Novel oh novel, desak pemerintah bantu Uyghur kecuali bagian jajahan Cina Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Capek deh, ngantuk, menguap, lalu tertidur Begitulah kalau kita melihat kebodohan dan kekonyolan yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Novel Bamogmin Kalau soal bila agama atau ada isu yang berkaitan dengan agama, maka dia akan menjadi orang yang paling keras teriakannya Meski teriakannya lebih cenderung bermakna konyol dan stres Ketua Media Center PA212 Novel Bamogmin menyampaikan pandangannya terkait tindak kekerasan terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, Cina Dia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam Selain itu, sila pertama Pancasila isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa Dalam unsur ketuhanan, jelas siapapun tidak boleh melakukan penindasan atau kezaliman terhadap sesama manusia Oleh sebab itu, penindasan terhadap umat Muslim yang terjadi di Uyghur, Cina diduga kuat ke arah Genosida dan telah melanggar hambrat Kenapa penulis bilang orang ini konyol? Sejak kapan juga orang ini omongannya cerdas? Ngapain mula ngomongin Pancasila-sila pertama soal Uyghur? Masalah tersebut terjadi di Cina, dan Cina tidak mengenal Pancasila kan? Novel ini konyol telah mengaitkan sesuatu yang tidak nyambung Kecuali pemerintah Indonesia melakukan Genosida ke rakyatnya sendiri Barulah boleh ungkit soal Pancasila Bodoh kok dipelihara? Untuk itu, Indonesia mendukung PBB Sehingga tidak ada alasan untuk Indonesia tidak membantu Muslim Uyghur Kecuali Indonesia bagian dari negara jajahan RRJ Kata novel Ini malah lebih konyol lagi, dan akan jadi kontradiksi Masih ingat ada 37 negara yang mendukung Cina soal Uyghur ini? Salah satunya adalah Arab Saudi Beberapa negara-negara Timur Tengah dan negara Muslim lainnya juga mendukung Jadi kalau menurut logika novel, negara-negara tersebut juga jajahan Cina Wah, hati-hati deh lo ngomong begitu Junjungan lo itu sedang terkatung-katung di Timur Tengah Jangan sok hebat, nanti malah ketakutan dan pucat pasi Enak aja, nuding sembarangan Konteks isu Uyghur ini adalah separatisme Jadi, kalau Indonesia latah atau tergesa-gesa menentang Ini bisa jadi bumerang buat kedepannya Bisa-bisa, misalkan kasus OPM Papua Dikipas balik oleh negara lain Sehingga kita jadi kacau balau Ngomong tuh setidaknya pakai otak Jangan pakai yang lain Pernyataan novel ini adalah balasan atas pernyataan Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko Yang melontarkan pernyataan mengejutkan Dalam menyikapi tindakan kekerasan terhadap Muslim Uyghur Muldoko menyebut bahwa Indonesia tidak akan ikut campur urusan dalam negeri negara lain Termasuk China Menurutnya, sikap itu sesuai dengan prinsip standar hubungan internasional Umat Islam yang beriman pasti terpanggil untuk membantu Uyghur Karena dalam hadis pun disebutkan tidak beriman di antara kamu Sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri Kata novel Dan insya Allah Alwi 212 atau Mujahid 212 Akan turun kembali aksi bela Muslim Uyghur Di depan dubes China Pada 27 Desember 2019 Bada sholat Jumat Kata novel lagi Bosen ah isu ini terus berulang Seif Uyghur Nanti Seif Palestina Terus Seif Rohinia Begitu seterusnya sampai Lebaran Kuda Lebih bosen lagi Kalau yang teriak Seif ini Seif itu adalah Ormas itu lagi Itu lagi Ormas tak jelas Yang isinya orang-orang mabuk agama Yang merasa punya kafling surga Jelas sekali kalau ini adalah isu yang sengaja dipanaskan berulang-ulang Gerombolan kadrun bodoh terlalu lugu Lebih tepatnya goblok Tapi merasa pintar dan cerdas Mereka menyikapi masalah ini dengan kapasitas otak separuh Wajar kelihatan bodoh Kalau memang hebat silahkan minta sumbangan pada 7 juta umat Kemudian terbang ke China Untuk membela apa yang mereka mau bela Jangan cuma berani berteriak disini tapi no action Apa bedanya dengan junjungan penakut yang jago kandang Tapi ternyata macan ompeng di negeri orang Tak ada action tapi di belakang menusuk pemerintah Dan memaksa pemerintah membantu dengan ancaman pemerintah Tak becus lah, jajahan Cina lah, sekutu asing lah, budak Cina lah dan lain sebagainya Ibarat orang yang teriak lantang menyemangati pasukan untuk berperang Tapi dia sendiri berada di paling belakang Dan saat perang terjadi dia sembunyi dan pura-pura bodoh Kan kampret namanya Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama rapapit dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax